Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Esmo hari ini Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita Amin Ini ada pertanyaannya guys dari subscriber Berbang saya menggunakan sayap seperti ini Kenapa rokatnya malah putar wakil Hamilnya abis hamil Hamilnya ini Tapi sebelumnya silahkan klik tanda subscribe Untuk terus mendukung berkembangnya channel ini Bang gaya bang ngomong-ngomong bareng Masalah apa Ini aku tahu kontenku ya guys Ini kontenku yang lagi menjawab pertanyaan Yang ngomong-ngomong Jadi aku lagi menjawab pertanyaan Aku main ngomong-ngomong Pengen itu pintar Ini ya Ini pertanyaannya bang bang Saya menggunakan sayap ini Sesuai tutorial sebelumnya Saya pilih kayak gini Kenapa putar wakil malah Rokat diluncurkan yang ngarep Kau malah muncur yang gurih Kenapa putar balik Nah ini faktor penyebabnya saya bahas Ini saya udah cukup Cukup Alah cawlah pengalaman lah Bukan cukup lah Cukup pengalaman Bisa dikatakan gitu Cukup pengalaman Faktor pertama ya Ini tak bahas detailnya Kenapa Apa itu Dengan Rokat sayap kecil Bukan sayap kecil Sayap sebegitu tutorial Maupun bentuk sayapnya Apapun Kenapa bisa putar wakil Ini bukan masalah di sayapnya Sebenarnya It's anyway Nggak coba sendiri Satu yang jadi masalah satu Satu Itu satu Perhatikan Masa roket Terlalu Rendah Nah Adang dengan tekanan tinggi Masa roket yang rendah Itu lontaran akan tidak stabil Dan biasanya Gampang Balik ke belakang Nah sekali lagi Apa tadi catatannya Masa roket Nah standar Untuk jarak ini Perhatikan Jarak Di bawah 50 meter Ya saya rekomendasikan Itu masa 150an gram Nah kalau di atas 50 meter Gunakan masa 180 gram Coba aja Jarak 70 meter Silahkan dicoba sendiri Analisa sendiri Nanti Boknya Seperti apa Dengan jarak 70 meter Tekanan di atas 60 PSI Masa kurang dari 150 Coba 10 roket Luncurkan Nah di masa segitu Tentu akan Ada yang Meluncur ke belakang Ini faktornya Karena dorongan Terlalu ringan Lalu Masa kurang Akhirnya Aorsinya Balik Karena masih ada tekanan Dorongan Tapi yang terlalu ringan Akhirnya balik Itu satu Yang kedua Itu faktor Volume air Nah volume air Saya merekomendasikan Biasanya di atas 350 ml Nah kadang Saya sampaikan 400 ml Itu Ngunjagani Seperti itu Sebenarnya Insya bukanya Ini kok Rahsia aku Hilang api Ramah Salah Insya Allah Semoga bermanfaat Volume air Volume air Mungkin secara rumus Hitung-hitungan Memangkan Wih Pakai kalkulator roket air Di kontak Sebelumnya ada Tapi gak tak bagi Kenapa gak dibagi Itu dulu Untuk botol pepsi Faktor koreksinya pun Itu ketepatannya Hanya 80% Dan yang 20% Menentukan Kenapa Esmol and the team Itu Sering sekali Hampir tiap tahun Akan sudah Lulus ke nasional Nah itu Faktor-faktor Yang kita temukan Sendiri di lapangan Itu secara Berpengalaman Sudah sejak 2011 Itu kita Rangkum Dalam mikirannya Yang bisa kita Ungkapkan Semuanya Saya bedah Di Esmol Channel Jadi yang belum Subscribe Silahkan klik Tanda subscribe Dan aktifkan Tanda loncengnya Untuk terus mendukung Perkembangnya Channel ini Tadi dua faktor ya Satu tadi Apa ini Masa Keseluruhan Yang kedua Volume air Nah coba Boleh Volume air sedikit Volume air sedikit Bahkan kadang Ini faktor Sayap Ini kalau sayap Terlalu besar Atau terlalu panjang Itu mempengaruhi Bisa seperti ini Sebenarnya Selama ini Yang saya temukan Dengan sayap ini Kenapa bisa Muter walik ke belakang Satunya Duanya Itu tadi Volume air Dan Masa Roketnya Itu kalau faktor Dari Di roketnya ya Tapi Mohon maaf sekali Ini Mungkin Kakaknya boleh Tambah Istifarnya Ini Pengalaman Sik Sepertual Pengalaman Sepertual Hati itu Kita lomba Beberapa kali Ini Bener sekali Ada Anak itu Udah diarahkan Orang tuanya Memang Bantah Emang Diterne Tunggu orang tuanya Itu gak mau Oh ya Isin Diterke orang tuanya Nah ternyata Pas ame di lapangan Roketnya Udah semangat-semangatnya Roketnya malah Meluncur Ke belakang Dan akhirnya Disqualifikasi Itu kejadian Dua kali Sepanjang sejarah Saya Main roket Itu ternyata Anaknya Gitu Jadi Mohon maaf Tambah istifar Insya Allah Ngaruh juga Kalau emang gak ngaruh Alah bang Ngaruh pora Yang penting Kalau Anak-anak Teman-teman Istifar Insya Allah Dosa-dosanya Akan berkurang Paling tidak dapat Seperti itu Oke Lanjut Ini faktor Itu faktor Spiritual Spiritual Emang guru Spiritual Nah lanjut Faktor yang Berikutnya Itu di lubang Nozzle Kadang Nozzle Nozzle yang tidak Merata Di lubangnya Kadang terjadi Satu hentakan Saat muncul Coba teman-teman Amati Saat roket Meluncur Kadang beberapa Keluarnya Air dari Nozzle ini Karena lubang Nozzle yang tidak Rata Ada yang itu Ada hentakan Nah itu yang akan Membuat Tambahan Dorongan Ada torsi Yang Memberikan Akhirnya Terjadi Pergeseran Arah Oke Itu misalkan Gini Terjadi Akan Kadang Entakannya Yang mendadak Karena masa Sudah berkurang Itu Keluarnya Air Tidak Merata Akan Terjadi Belokan Pada Roket Itu Yang itu Faktor Nozzle Faktor Pengaruh Berikutnya Itu Ada Disini Ini Teman-teman Kalau amati Is Nozzle Nozzle Yang belum Punya Nozzle Boleh Link Shopee Di Deskripsi Atau Hubungi Esmol Store Hubungi Langsung Cekot Di Esmol Store Salah Nozzlenya Recommended Dan Standar S&I Premium Obang Rata Penuh Lihat Lihat Wajahmu Weh Oke Itu ya Itu waktu Nozzle Berikutnya Ini Ini Berikutnya Yang saya Bahas Di Launcher Nah Ini Di Launcher Ini Nozzle Kami menyediakan Juga Nozzle Untuk Botol Aqua Dan Botol Cola Di Ini Napa Kami selalu Uji Kelayaan Belum Packing Ini Ini Kalau Posisi Besi Pelurus Ini Saat Meluncurkan Terlalu Apa ya Jara Antara Ini Jara Antara Kopler Dan Besi Pelurus Terlalu Mepet Sehingga Ada Tekanan Sedikit Di Botol Tidak Pluck Seperti Produk Di Tidak Pluck Ada Kesalahan Teknik Pembuatan Misalkan Ini Saya Gunakan Ini Ukuran Untuk Botol Yang Lebih Kecil Ini Dulu Saya Buat Untuk Peluncur Mini Peluncur Roket Mini Selanjutnya Untuk Peluncur Roket Mini Seperti Ini Botol Aquapremium Yang Lebih Kecil Volumenya Ini Misalkan Saya Pasangkan Roket Yang Besar Ini Saya Yakin Peluncur Roket Pun Akan Naik Ke Atas Bahkan Dengan Tekanan Tinggi Nanti Bisa Muter Belakang Ya Ini Lihat Teman Teman Lihat Car Pasang Lubang Nozzlenya Segini Nah Ini Sudah Ada Ini Anda Rungga Ke Atas Nah Ini Karena Memang Ukuran Peluncurnya Ini Kita Tidak Gunakan Untuk Botol Yang Segini Ini Standar Dari Icemon Ini Kami Buat Untuk Botol Yang Kecil Nah Ini Kan Dada Ada Sedikit Sudut Miring Nah Kelihatan Bang Ini Pas Dilubang Peluncur Di Koplernya Ini Cak-cak Pasangan Botol Yang Lebih Besar Ini Ada Sudut Rungganya Lebih Besar Dan Cenderung Naik Ke Atas Ini Ada Rungganya Ini Kalau Pilihat Ini Rungga Ini Yang Ini Yang Cak Diluncurkan Pasti Gini Set Muter Itu Faktor Keempat Seperti Itu Ada Itu Faktor Terus Kalau Pas Tadi Saya Utarakan Ini Saat Lobangnya Ini Pas Bukan Lobang Besi Pelurus Pas Ini Lurus Lihat Ini Gak Ada Lurus Ini Ukuran Botol Beda Itu Pengaruhnya Disitu Diluncuran Nanti Akhirnya Gitu Ya Nah Jadi Faktor Faktor Utamanya Bukan Sayap Bukan Nyuntuh Sayap Dari Esmol Standar Seperti Itu Kok Meluncurnya Kebelakang Ada Lima Faktor Yang Satu Faktor Faktor Spiritual Banyak Banyak Istifah Dan Solawat Dulu Sebelum Main Rocket Gitu Karena Kita Di Alam Lawan Kita Angin Dan Itu Suma Ciptaan Allah Yang Kita Tidak Bisa Memprediksi Mungkin Saat Meluncuran Yang Lain Angin Tenang Kok Pas Teman Teman Meluncurkan Kok Angin Tiba Tiba Banter Itu Mungkin Perlu Koraci Diri Banyak Istifah Lagi Mohon Maaf Kedua Orang Tua Itu Yang Kami Ajarkan Kemurid Murid Kami Gitu Gitu Ya Tadi Saya Ulangi Kesimpulan Satu Masa Rocket Dua Volume A Yang Terlalu Sedikit Ukur Ini Mungkin Hitungan Setandarnya Saya Rasa Pengalaman Dari 2011 Hitungan Main Pakai Rumus Itu 80% Walaupun Sudah Pakai Faktor Koreksi Macem-macem 80% Yang 20% Itu Spiritual Dan Pengalaman Experience Is The Best Teaching Lalu Gaya Bahasa Inggris Berat Oke Orek Orek Oke Don't worry Be happy Lalu Bahagia Selalu Terus Faktor Berikutnya Yang Keempat Tadi Dinozel Lobang Nozel Nozel Seperti Ini Dinozel Terus Setelah Nozel Lobang Nozel Ini Kami Lalu Ini Dikit Promosi Yang Mengendaki Kita Sudah Punya Produk Ada Converter Ini Nozel Premium Untuk Botol Aqua Atau Mineral Dan Lain Sebagainya Lain Mineral Dan Sebagain Sebagainya Khusus Untuk Botol Pepsi Cola Panta Spread Coca Coca Cola Mineral Dan Lain Sebagainya Oke Ini Dias Support Silahkan Yang Mengendaki Klik Link Shopee Di Deskripsi Oke Iklan Akhirnya Oke Sukses Selalu Moga Kita Bisa Bertemu Di Nasional Bisa Cerita Banyak Mungkin Dari Teman Senior Penggiar Roket Air Nasional Faktor Yang Ditemukan Saat Roket Meluncur Malah Balik Arah Kebelakang Silahkan Boleh Komen Di Kolom Komentar Oke Oke Sukses Selalu Sehat Dan Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh